Hai berlayar malam Lancang kuning Lancang kuning berlayar malam Hai berlayar malam Haluan menuju Haluan menuju ke laut dalam Haluan menuju Haluan menuju ke laut dalam Lancang kuning berlayar malam Lancang kuning berlayar malam Kalau nak koda Kalau nak koda kurang lapahan Hai kurang lapahan Kalau nak koda Kalau nak koda kurang lapahan Hai kurang lapahan Alamatlah kapal, alamatlah kapal akan tenggelam Alamatlah kapal, alamatlah kapal akan tenggelam Lanjang kuning berlayar malam Lanjang kuning berlayar malam Lanjang kuning, lanjang kuning berlayar malam Hai berlayar malam Lanjang kuning, lanjang kuning berlayar malam Hai berlayar malam Haluan menuju, haluan menuju ke laut dalam Haluan menuju, haluan menuju ke laut dalam Lanjang kuning berlayar malam Lanjang kuning berlayar malam Baik, dengan kata sambutan dari Ketua Pelaksana Maka secara resmi acara seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis atau Senesis yang kedua Resmi kita buka Selanjutnya, kita akan mulai memasuki inti acara pada hari ini Yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita yang pertama Untuk sesi tanya-jawab, akan kita buka setelah seluruh narasumber selesai memaparkan materinya Beliau memiliki bidang ilmu yang mencakup ilmu ekonomi manajemen Dan beliau menyelesaikan S3 ekonomi di Universitas Sasanuddin Makassar Dan beliau juga menyelesaikan S3 akutansi di Universitas Trisakti Jakarta Dan beliau juga menyelesaikan PhD akunting di Universitas Malaysia Terengganu Dan beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Pasca Sarjana di Universitas Dr. Sutomo Surabaya pada tahun 2009 sampai 2013 Dan beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Doktor Manajemen atau S3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Dr. Sutomo Surabaya pada tahun 2020-2021 Dan beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Yayasan Cendekia Utama Universitas Dr. Sutomo Surabaya Mulai Oktober 2021 Dan juga beliau pernah menjabat di PT PLN Pasero pada tahun 1978 sampai dengan 2012 Dan beliau juga memiliki kegiatan penelitian Menerbitkan artikel di Jurnal Internasional dan Nasional Bereputasi Jadi tidak perlu menunggu lama-lama lagi Mari kita sambut Bapak Profesor Dr. Haji Aminullah Asegaf S.A.M.S. M.M.A.K Selamat pagi Prof Selamat pagi Prof Mohon maaf Bapak boleh dibantu diambil dulu Oke Sudah suara saya kedengaran Sudah sangat jelas Prof Oke Alhamdulillah Saya mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Sri Indarti Narasumba Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Teddy Chandra, rekan saya untuk mengurus kursi besar Yang saya hormati Bapak dari rektor dan wakil rektor Bapak para dekan dan wakil dekan, rekan-rekan dosen dan adik-adik mahasiswa Serta para hadirin peserta seminar sinesis yang kedua pada hari ini Ya Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafat Semoga seminar kita pada hari ini berjalan sesuai dengan yang kita harapkan Amin Tema kita pada hari ini ya sekarang sangat up to date dan banyak diperbincangkan Yaitu resolusi manajemen investasi dalam rangka menghadapi transformasi ekonomi Mohon izin saya menampilkan slide saya Bapak Ibu sekalian Bapak MC cukup kelihatan kejelas Slide-nya Bapak Halo Sudah cukup jelas Prof Oke Sangat jelas Konten dari seminar yang saya akan bawakan hari ini ada mulai dari pengantar dan seterusnya sampai penutup Saya mungkin karena slide-nya banyak saya percepat saja yang penting-penting yang saya harus jelaskan Kita mulai dulu apa yang kita sebutkan disini sebagai resolusi manajemen atau resolusi Jadi sudah resolusi itu dalam kamus bahasa Indonesia secara umum disebutkan sebagai suatu keinginan Rencana cita-cita tuntutan harapan atau sebagai suatu putusan kebulatan pendapat Jadi disini resolusi mengandung mana yang luas Sedangkan manajemen investasi adalah bagaimana kita mengelola investasi agar mencapai tujuan yang diharapkan Tentu investasi ini nanti kalau kita kaji ada suatu disiplin ilmu tersendiri kalau kita mau lebih detail Jadi investasi adalah suatu capital expenditure pengeluaran aset Ya baik yang dilakukan oleh perusahaan ataupun yang dilakukan oleh persorangan individu Dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai suatu benefit atau pengembalian dari investasi itu Lalu apa yang kita sebutkan sebagai transformasi ekonomi Ini transformasi itu adalah pergeseran Jadi kalau kita gambarkan sederhananya adalah input menjadi output Jadi tidak ada suatu proses transformasi berubah Jadi kalau kita bicara mengenai transformasi ekonomi ya tentu lebih luas lagi Yaitu ekonomi bergerak dari suatu titik ke titik yang berikutnya Kenapa bisa bergerak? Kita bisa mencontohkan historisnya Bapak Ibu sekalian, saya singkat saja Bagaimana sejarah pergerakan yang kita kenal dengan PO.0 Jadi mulai pada tahun 1784 yang kita memulai dari 1.0 Yaitu pada saat penggunaan mesin uap ditemukan oleh James Watt Kemudian berlanjut lagi 2.0 yaitu penggunaan mesin produksi massal pada tahun 1870 Kemudian yang ketiga yaitu pada tahun 1969 sudah mulai menggunakan teknologi informasi dan mesin optimasi Dan yang sekarang yang kita hadapi ini adalah PO.0 yang dimulai tahun 2011 Dan ditambah lagi dengan 5.0 ya ini dicetuskan di Jepang Yang menitikberatkan bahwa pada manusianya bahwa dituntut untuk memiliki kemampuan Memecahkan masalah yang kompleks seperti yang kita hadapi di dalam transformasi ekonomi global saat ini Jadi sebagai dampak dari perkembangan teknologi itulah yang membuat banyak perubahan di dalam ekonomi Kalau kita ceritakan sejarah ekonomi itu panjang sekali mulai dari 1.0 sampai sekarang Jadi saya langsung kepada apa yang paling mutakhir sekarang ini yang di depan kita Selain dari perkembangan teknologi informasi digital adalah apa yang disepakati di Glasgow Ini baru saja terjadi, belum setahun di Glasgow itu ada kesepakatan 197 negara bersepakat untuk melakukan apa yang kita sebutkan sebagai green atau energi Yang biasa disebut dengan pertemuan atau kesepakatan di Glasgow Sehingga setiap negara berkomitmen untuk menuju pada zero emission Jadi apa makna zero emission yang paling kita dekat saat ini adalah Bagaimana membersihkan emisi udara Dan Indonesia memberi target tahun 2060 kita itu sudah net zero emission Jadi kalau kita atau Bapak Ibu melihat yang sekarang ini 91% itu Kita masih menggunakan apa namanya ya Pembangkit listrik kalau di PLN yang menggunakan PUL ya, menggunakan bahan bakar, menggunakan batu bara Tetapi next itu semakin dikurangi Pada akhirnya nanti pada tahun 2060 sudah menjadi net zero Tapi apa dampaknya dari keinginan Indonesia untuk melakukan tadi perubahan menjadi net zero emission Maka PLN harus melakukan investasi, negara harus mengeluarkan investasi Dan sudah dihitung kira-kira sekitar 6.000 triliun Dan 6.000 triliun itu suatu dana investasi yang luar biasa Itu kebulan-kebulan saya nanti membawa makalah jam 2 khusus mengenai ini aspek keuangan Oke, saya lewati saja Ini banyak cerita mengenai transformasi ekonomi Nanti kita share Nah kita, karena ini adik-adik mahasiswa Teman-teman rekan dosi yang banyak melakukan penelitian Saya langsung ke sini Apa itu investasi? Jadi investasi ada jangka pendek dan ada jangka panjang Kenapa? Ada jangka pendek Karena banyak investasi seperti kita Kalau investasi di financial market Di bursa EPEC itu biasanya jangka pendek Bisa setahun sampai tiga tahun Bahkan ada hanya bulanan Dan beli, jual, beli, jual itu investasi jangka pendek Tapi ada juga investasi jangka panjang Yang lebih dari tiga tahun Tentu ini banyak contoh-contoh Seperti kalau kita investasi juga di financial market Taruh uang di reksadana Atau kita beli property Atau manufaktur Beli tanah Dan seterusnya Ini investasi jangka panjang Lalu, apa tujuan investasi tadi? Tadi sudah disinggung bahwa investasi adalah Meraih penghasilan tetap Pengembangan bisnis Jaminan dalam bisnis Dan seterusnya Saya langsung ke Mampaat investasi Saya kira ini saya lewati saja Mampaat investasi Lalu, keputusan investasi Jadi, keputusan investasi ini selalu kita Kalau di financial market Ataupun di real sector market Selalu ada yang disebut dengan Rational expectation Apa itu rational expectation? Yaitu suatu Analisis melihat masa lalu Melihat masa kini Dan melihat masa depan Ya, masa lalu tentu menjadi Perlu meskipun ini sudah lewat Tapi perlu menjadi pelajaran Kalau kita dalam penelitian Perlu melihat penelitian-penelitian sebelumnya Melihat apa yang terjadi masa kini Ini pasca Ketakunlah saat ini adalah pasca COVID-19 Apa yang terjadi? New era sekarang ini Kemudian bagaimana prospek masa depan Seperti tadi Investasi kita menuju Net Zero Emission Dari waktu ke waktu Semua PLTU di Indonesia Akan di-stop oleh pemerintah Maik milik PLN Ataupun milik swasta Bisa dibayangkan Berapa kerugian yang akan terjadi Kemudian akan dibangun lagi Investasi baru Yang green energy Bayangkan nanti Sekian tahun ke depan Mungkin 5-10 tahun ke depan Di rumah-rumah kita itu Ada apa namanya ya Rooptop Rooptop itu adalah Pembagi listrik Dengan menggunakan tenaga matahari Karena sekarang sudah mulai dikembangkan Sangat hemat sekali Saya sudah pernah melakukan studinya Ada perhitungannya Tapi harganya di Indonesia Masih mahal Dan tidak layak Karena barannya masih diimpor Tapi kalau di India Itu sangat layak Hanya 4 juta Kalau di Indonesia masih 15 juta Sehingga di India 40% Rumah tangga sudah menggunakan Rooptop Sudah mulai menggunakan green energy Dan seterusnya Nah ini Kita melihat masa depan Apa yang akan terjadi di masa depan Tentu banyak sektor Kalau kita mau investasi Tapi kita harus melihat prospek Prospek masa depan Analisis what Saya kira semua kita sudah tahu Kita menganalisis internal Apa kelemahan Keunggulan yang kita miliki Baik secara individu Ataupun perusahaan Dan apa opportunity di luar sana Dan apa ancaman di luar sana Manajemen investasi Ya tentu Kenapa Ini Apa resolusi manajemen investasi Jadi resolusi manajemen investasi Ini tidak lepas daripada keuangan Jadi Jadi dalam menghadapi transport ekonomi Ini ya tentu Pertama resolusi manajemen investasi Adalah perlu kita mengumpulkan dana Apakah dana sendiri Internal Ataupun dana Bekerjasama pihak lain Pemegang saham Ataupun kita mempatkan Lembaga-lembaga keuangan Jadi dalam investasi Inilah yang paling awal Kumpulkan dana Oleh sebab itu Kalau kita mengajukan Studi kelayakan Mau pinjam di bank Maka yang dicari adalah Studi kelayakan finansial Ini dulu yang dicari oleh bank Sebelum kita Diberikan pinjaman Lalu setelah kita Meminjam dari bank Ini harus dikelola dengan baik Jangan sampai kita Menghadapi risiko Liquidity Tidak mampu mengembalikan Utan di bank Sehingga Jadi kita tidak hanya Memikirkan investasi itu Ya secara Panamanya Kita harus melihat Secara jangka panjang Seperti tadi Rational expectation Jangan sampai kita Hasil investasi ini Tidak mampu mengembalikan dirinya Ya Buat anggarannya Perencanaan bisnisnya Yang berbasis Demand forecast Karena demand forecast ini Tentu harus hati-hati Jangan sampai ada Pergeseran demand forecast Karena ada saingan Dan sebagainya Mulai Berinvestasi Kita melakukan Analisis return Apa risiko yang dihadapi Dan seterusnya Memanfaatkan opportunity Oke Saya langsung ke sini Inilah Management investasi Kalau kita melihat Secara keseluruhan Bapak Ibu sekalian Saya Di antara Sistem ini Ini adalah suatu Pendekatan sistem Melihat investasi Secara menyeluruh Kalau kita kelompokkan di sini Kira-kira kelompoknya Seperti ini Bapak sekalian Ada empat kelompok besar Saya memulai memenggal Dari empat kelompok ini Saya mulai dulu Dari kelompok yang kecil Satu kelompok Bahwa Kalau kita melakukan Kegiatan investasi Maka kita pertama kali Kalau kita datang ke bank Bank selalu meminta Mana studi kelayakan Oleh sebab itu Kita harus pertama kali Pada saat Melakukan Merencanakan suatu investasi Harus Dinyatakan dulu Bahwa investasi ini Adalah feasible Atau layak Atau menguntungkan Jadi Bapak Ibu sekalian Rekan adik-adik mahasiswa Jadi Yang disebut kelayakan Memang ada Ada dua Kelayakan Yang sering Menjadi perdebatan Baik antara perusahaan Dari public sector Ataupun dari private sector Kalau dari segi perusahaan Dia Tekanannya adalah Kelayakan finansial Apa itu kelayakan finansial? Yaitu Cash in flow Harus lebih besar Dari cash out flow Jadi dia hanya melihat Dari segi cash Yang kita sebutkan disini Discounted cash flow Kenapa discounted cash flow? Karena uang yang akan kita rima itu Adalah jangka panjang ke depan Bisa seperti tadi PLTU 25 tahun Jadi Semua penerimaan 25 tahun Kedepan itu Didiscounted Menurut gilai sekarang Kenapa menurut gilai sekarang? Karena cash outnya Investasinya adalah sekarang Setelah didiscounted Barulah kita bisa memutuskan Apakah present value cash in Lebih besar Atau sama dengan Present value cash out Sama dengan pun Sudah dianggap layak Karena di dalam Cash in ini adalah Terdiri dari Pendapatan operasi Dan biaya operasi Sudah ada gaji pegawai disitu Jadi sudah Memperhitungkan seluruh biaya Jadi Sama pun Itu sudah dianggap layak Apalagi kalau sudah lebih Ya tentu Nah ini kalau kita dari Melihat dari Public sector Dari aspek pemerintah Proyek-proyek pemerintah Menggunakan juga finance Tapi bukan semata-mata Pendekatan finance Dia menggunakan Pendekatan ekonomi Apa itu pendekatan ekonomi Ada dua Yaitu finance Dan juga externality Finance yang seperti tadi Sektor private Tapi kalau externality Adalah melihat dua aspek Yaitu social benefit Harus lebih besar Daripada social cost Mampaat bagi masyarakat Lebih besar Daripada pengorbanan masyarakat Itulah yang tadi saya cerita PLN PLN itu Kalau seluruh PLN Di luar Jawa Itu rugi Semua rugi Tapi kenapa pemerintah Terus membangun Karena mampaat Social benefitnya Lebih besar Daripada social cost Memang Externality ini Kadang-kadang sulit Untuk dihitung Karena terlalu komplikatif Sehingga pihak-pihak lender Bandungnya Dia hanya meyakini Bahwa itu adalah Social benefit Lebih besar Daripada social cost Banyak proyek-proyek pemerintah Yang dilakukan Rugi Tapi kenapa terus dibangun Misalnya PLN Setiap tahun mendapatkan Subsidi dari sekadar Dari APBN Puluhan triliun Tapi kenapa terus dibangun Ya karena dia Secara ekonomi Dia feasible Nah itu Bapak sekalian Dari segi Visible Jadi investasi ini Kembali lagi Kita harus Nyatakan dulu layak Apakah secara finansial Atau secara ekonomi Kemudian yang kedua Setelah dinyatakan layak Barulah kita mulai Proyek itu Menghitung Dari mana dananya Ada dua sumber dana Untuk menerai investasi Bisa menggunakan pinjaman Dep dari lembaga keuangan Dari bank Atau menjual obligasi Di bursa EPEC nasional Ataupun di bursa EPEC internasional Atau Dari pemegang saham Pemegang saham ini Bisa dari individu Bisa dari korporasi Dan sebagainya Jadi ada dua sumber dana investasi Ada dari utang Ada dari pemilik modal Nah utang ini biasanya Kalau kredit konstruksi Bukan hanya di Indonesia Termasuk di berbagai negara Itu perbandingannya 30 dan 70 30 modal 70 dari pihak bank Atau ada juga yang menerapkan Kalau risikonya tinggi Bank hanya mau membiayai 65% Oleh sebab itu Kalau 65% Bahkan Pemilik investasi Pemilik Investor Harus menyiapkan 35% dari investasi ini Nah inilah kira-kira Pendanaan investasi Dari mana Datanya Equity ini Ya kalau per orangnya Ya tentu lahirnya dari Saving Dari mana lahirnya Saving Kalau masyarakat Ya ada income Setiap individu Ya punya income Income ini Dikenakan cuma dua Yaitu Consumption dan Saving Jadi kalau kita mau Investasi Tentu kita harus Dulu punya Saving Kita tidak akan Pernah memiliki Equity Kalau kita Tidak punya Saving Oleh sebab itu Ini adik-adik mahasiswa Inilah pentingnya Kita melakukan Saving Saving ini adalah Akumulasi Saving ini Menjadi akumulasi kapital Bisa kita investasi Tidak perlu 100% Untuk investasi Karena bank Bisa membantu kita Kalau dalam perusahaan 30-70 Nah terus Setelah kita Investasi tadi Dia akan melahirkan Lagi return Tapi investasi ini Jangan lupa Ada risikonya Jadi inilah yang kita Nanti bahas Apa risiko investasi itu Karena kita menghadapi Lingkungan eksternal Harus ada kepastian Dimana Tetapi investasi ini Sendiri kita harus Mitigasi Kita harus antisipasi Jadi kalau kita ke bank Mau pinjam Selalu kita Diminta Mana analisis risikonya Mana mitigasi risikonya Bagaimana cara mengatasi Apabila terjadi risiko Oke Sementara kita tinggalkan Dulu yang kedua ini Kita satukan Ya kira-kira seperti ini Jadi Peaceable investasinya Kemudian kita sudah dapat Pendanaan Sebagian dari bank Pinjam Dan sebagian dari modal sendiri Kita lihat berikutnya Ini bersifat Makroekonomi Bersifat mikroekonomi Jadi investasi ini Dalam teori Pertumbuhan ekonomi Yang paling dikenal Adalah Harut, Domat Dan teman-temannya Bahwa investasi itu adalah Mendorong demand Dan mendorong supply Dalam jangka pendek Demand akan terdorong seketika Jadi bisa dibayangkan Di suatu kawasan Ada investasi Seketika banyak orang Yang berpenghasilan Investor baru membeli tanah Banyak orang kaya mendadak Investor baru membangun pabrik Banyak orang bekerja di situ Ini yang dimaksud tadi Demand tumbuh seketika Dalam jangka pendek Dalam jangka menengah Dan jangka panjang Supply akan tumbuh Demand tumbuh Diikuti oleh Pertumbuhan supply Jadi supply mendorong demand Demand mendorong supply Inilah yang kita sebut dengan Augmented rate of growth Pertumbuhan yang semakin tumbuh Jadi investasi ini adalah Mendorong Pertumbuhan demand Mendorong pertumbuhan supply Supply mendorong demand Demand mengikuti oleh supply Sehingga terjadilah Pertumbuhan ekonomi Dan berakhir dari Pertumbuhan ekonomi Pemerataan Sustainability Inilah yang kita kenal Dengan transformasi ekonomi Transformasi ekonomi adalah Bergesernya Tadi kondisi ekonomi Karena apa? Karena adanya investasi Jadi banyak orang yang bekerja Banyak orang yang berpenghasilan Kondisi sebaliknya Ya seperti kita Mengalami dua tahun yang lalu Bahwa investasi ada Tapi terganggu Kenapa terganggu? Karena demand turun Banyak orang tinggal di rumah Banyak perusahaan Yang tidak bisa menjalankan investasinya Tidak bisa Menggerakkan investasinya Tidak mendapatkan pendahang Akhirnya Banyak dilakukan PHK Berarti PHK dimand turun lagi Supply juga turun Sehingga menurunkan ekonomi kita Pertumbuhan negatif Nah tapi sekarang Sudah mulai berat-berat lagi Nah inilah Pentinya investasi Mendorong pertumbuhan Yang semakin tumbuh Jadi semakin banyak investasi Maka semakin tumbuh ekonomi Oke Kita lihat Selanjutnya Ini sudah Kita satukan menjadi Tiga tadi Bahwa Investasinya layak Ada sumber pendanaan Kemudian investasi ini sendiri adalah Mendorong pertumbuhan ekonomi Kemudian kita lihat aspek yang lain Nah ini banyak yang digunakan Teman-teman Mahasiswa S2, S3 Ataupun rekan-rekan dosenya Yang melakukan penelitian Apa yang mempengaruhi investasi Jadi kita harus cari Independent Variable-nya apa Jadi kalau kita Identifikasi Variable apa saja Yang mempengaruhi investasi Banyak sekali Ini hanya Beberapa yang saya sebutkan Di sini Dan ini investasi ini Dipengaruhi secara Multi-stage Apa yang dimaksudnya Multi-stage Dipengaruhi oleh Berbagai faktor Dan faktor ini tadi Dipengaruhi lagi oleh faktor yang lain Ini yang kita sebut sebagai Multi-stage Misalnya demand Demand atau market Demand ini mempengaruhi investasi Jadi kalau banyak demand Tumbuh demand Maka dengan sendirinya Investasi itu menarik Tapi apa yang mempengaruhi demand Ya kita mengenal Kalau dulu kita mengenal 4P Sekarang kita mengenal 7P Apa itu 7P? Ya produk Kualitasnya Inovasinya Kemudian harganya Price Bagaimana price-nya Kemudian yang ketiga Promotion Bagaimana melakukan promosi Dan place Place sekarang sudah dibantu Dengan sistem IT Kemudian ditambah lagi Elking Tom Pada tahun 1998 Dia menambahkan lagi 3 Apa itu 3? Yang pertama adalah Planet Nah inilah yang kita sekarang Dunia menuju kepada Green Energy Bahkan Bapak Ibu sekalian Saya Bukitlah mengikuti Dari setiap minggu Ikut seminar Green Energy Atau yang kita kenal EBT Energi baru terbarukan Semua lembaga-lembaga Keuangan dunia Tidak ada lagi Yang mau membiayai Pembangunan Pembangkit listrik Yang mencemarkan lingkungan Termasuk Peltu Batu Baru Jadi semua lembaga keuangan Sepakat Tidak akan membiayai Peltu Jadi Pak S.B. Pak Jokowi Di media Sosial media Saya melihat Sudah menyatakan Bahwa tidak akan ada lagi Pembangunan Peltu Mulai tahun 2025 Jadi sekarang yang ada Diselesaikan Tapi next Tidak akan ada lagi Jadi Tadi Product Price Price Promotion Dan place Kemudian yang ke Elkington tadi Adalah planet Planet ini adalah Jadi semua Investor sekarang Yang kaitannya dengan Green Energy ini Mengarah Kepada Green Energy Bahkan Singapura sendiri Itu sudah Mengincar untuk Menggunakan Pembangkit tenaga Matahari Dari Australia Memotong Apa namanya Memotong Melalui jaringan Dari Australia Menawarkan akan dijual Ke Singapura Melalui Sistem transmisi Yang ada di Indonesia Menyebrang ke Singapura Dan seterusnya Karena di Australia Punya potensi Tenaga matahari Tapi tidak Di Indonesia juga Luar biasa Kemudian P yang berikutnya Yang keenam adalah People Orang-orang Masyarakat Dan yang terakhir adalah Profit Profit di sini Perusahaan Jangan terlalu Apa namanya Memaksakan Untuk mendapatkan Keuntungan besar Karena itu juga Berisiko Perusahaan yang terlalu Memaksakan Terhadap Keuntungan Melalui Katakala Harga dan sebagainya Itu Dia akan Menghadapi Risiko Persaingan Tetapi Kalau mau mendapatkan Keuntungan Tingkatkan Efisiensi Itu bisa Jadi Inilah yang Mempengaruhi Demand Dipengaruhi oleh Berapa Sama dengan Kalau kita Melakukan penelitian Tentang return saham Apa itu return saham Return atau pendapatan Yang dihasilkan Karena gain Selisih harga Kita beli saham Katakala 10.000 Kita jual 10.500 Itu return Selisihnya Itu return saham Jadi return saham Ini dipengaruhi Juga oleh Banyak faktor Ini yang sering Dilakukan penelitian Untuk disertasi Untuk stasis Mahasiswa Ini yang kita sebutkan Sebagai Investasi itu Dipengaruhi oleh Berbagai faktor Secara Multi stage Kita coba lihat Satu persatu Rational expectation Tadi Kita sudah membahas Apa yang Rational expectation Adalah Keputusan investasi Tergantung Apa yang dilihat Masa depan Tentu melihat Masa lalu Dan melihat Masa kini Rational expectation Jadi semakin Tinggi prospek Atau memberikan Gambaran masa depan Orang akan tertarik Untuk investasi Transformasi ekonomi Transformasi ekonomi Juga menjadi Pemicu Jadi terjadi Pergeseran Ekonomi Orang akan melihat Disitu ada opportunity Tapi disitu ada juga Ancaman Jadi opportunity Inilah yang mendorong Orang untuk melakukan Investasi Interest rate Sekarang Kenapa interest rate Menarik Orang melihat Itu kan cuma Tendak seberapa Ya tapi Interest rate inilah Mempengaruhi ekonomi dunia Coba kita lihat sekarang Amerika Terjadi Inflasi Cukup besar Karena Pengaruh perang Rusia dengan Ukrania Kenapa Apa hubungannya Ukrania Karena tadi Dua negara ini Adalah mempengaruhi Supply Energy Supply gas Supply minyak Dan sebagainya Terjadi Inflasi Tapi apa hubungannya Dengan interest rate Dalam teori ekonomi Interest Bunga Tidak boleh Lebih kecil dari Inflasi Harus lebih besar Jadi kalau Inflasi katakanlah 7% Maka Bunga harus Lebih besar Jadi pertanyaannya Kenapa Harus lebih besar Dalam teori ekonomi Kalau terjadi Inflasi Lebih besar dari Bunga Maka akan terjadi Gangguan Pengaruh terhadap Bisnis perbankan Karena banyak orang Menarik Uanya Memindahkan Uanya Dari Katakanlah Rupiah Menjadi Dolar Dan sebagainya Sehingga Mempengaruhi Permintaan Dan supply Dolar Ataupun Mengambil Luannya Mengalihkan Membeli Emas Membeli Tanah Dan sebagainya Karena Kita mendapatkan Katakanlah Bunga 6 atau 7% Tetapi Inflasi 8 atau 9% Berarti Uang kita Bukan bertambah Tetapi Daya belinya Semakin turun Sehingga Kalau ini terjadi Berpotensi Bank itu Akan diras Oleh masyarakat Kalau bank diras Semua orang ramai-ramai ke bank Bank akan mengalami Akan collapse Kata Likwaihu Waktu dia masih berkuasa Kalau ini terjadi Di Singapura Hanya dalam sehari Ekonomi Singapura Akan hancur Demikian hebatnya Interest ini Supaya Apa namanya Masyarakat Mempertahankan uangnya Di bank Ya maka Bunga Harus Selalu lebih besar Daripada Inflasi Siapa yang menentukan bunga Ya tentu apakah Ya masing-masing bank Tetapi Otoritas moneter Tentu ada Seperti kalau di Amerika Ada The PED Mengumumkan Dan semua bank-bank Lembah keuangan Akan mendekati Akan kurang lebih Sama dengan bunga itu Kalau kita di Indonesia SBI Sebagai Bunga acuan Interest rate Mempengaruhi investasi Di samping itu juga Ya kalau kita mengenal Bapak Ibu yang belajar Ekonomi makro Ada namanya ISLM Ya Peranan Suku bunga Berpengaruhi terhadap Pasar sektor real Pasar moneter Pasar tenaga kerja Dan pasar internasional Jadi Interest rate Kemudian kebijakan pemerintah Ya seperti kita rasakan Di Indonesia Pemerintah sangat support Investor Mendukung Ya Mulai dari perizinan Kemudahan Dan sebagainya GDP Gross domestic product Pertumbuhan ekonomi Jadi perubahan GDP ini adalah Mencerminkan Pertumbuhan ekonomi Tapi kita harus Teliti GDP ini Karena Ini juga menjadi Perdebatan Who is the owner of the GDP Kalau GDP ini Miliknya orang luar Ya tentu tidak berdampak Dengan kita Jadi Memang GDP ini juga Memberi kesempatan kerja Kepada orang lain Yang memberikan Bayar pajak Royalty dan sebagainya Tapi GDP ini tergantung Komposisi Siapa pemilik GDP itu Tentu semakin banyak Dimiliki orang Local people Orang Indonesia Tentu semakin baik Pertumbuhannya Di dalam ekonomi Inflasi tadi Kita sudah bahas Kurs paluta asing Tentu ini banyak Penyebabnya Kurs paluta asing ini Bisa berasal dari Financial market Bisa karena Utang-piutang Antar negara Ya seperti sekarang Menjelang akhir tahun Coba Bapak Ibu perhatikan Kurs sudah mulai bergerak Karena banyak perusahaan-perusahaan Banyak BUMN Banyak Utang-utang swasta Jatuh tempo Sebelum Desember Dia harus bayar Utannya Sehingga banyak Membeli dolar Membeli dolar Inilah yang membuat Kurs naik Di samping itu Sebelum terjadi Pembelian dolar Oleh orang yang Membutuhkan dolar Tadi Spekulan sudah mulai Membeli duluan Karena harapannya Sebentar lagi Dolar akan naik Itu kira-kira Jadi ada aspek Psikologi Non-ekonomi Yang terkadang Mempengaruhi Kurs paluta asing ini Perubahan teknologi Ini Kita sudah menyadari Bahwa perubahan teknologi Adalah suatu Keniscayaan Tidak boleh dilawan Sama dengan tadi Rooptop PLN Rooptop PLN Bisa dibayangkan PLN memiliki pelanggan 80 juta 75 juta pelanggan PLN Kurang lebih Itu adalah rumah tangga Bayangkan kalau rumah tangga Menggunakan rooftop Seperti di India Sudah 40% Masyarakat rumah tangga Menggunakan listrik Dengan tenaga matahari Maka PLN akan Mengalami penurunan Supply Bisa dibayangkan PLN sudah mengontrak Membeli listrik Dengan sistem tech or pay Dengan listrik swasta Dia harus tetap membayar Nah ini tentu akan menimbulkan Keregian Jadi ini perubahan teknologi Suatu Keniscayaan Yang tidak bisa dilawan Sama dengan telkom Dulu orang suka Apa namanya ya Kita menggunakan telpon Pakai kabel Begitu ada HP Orang tidak lagi menggunakan Begitu juga dengan kantor pos Dulu orang sering mengirim Kartu lebarang ya Mengirim surat Dengan adanya handphone Tiba-tiba kantor pos Tidak ada lagi orang Mengirim kartu lebarang Nah ini perubahan teknologi Bahkan kantor telegram Hilang Karena itu baru kita melihat Dari sisi perkembangan Teknologi mobile Nah ini net zero emission Tadi yang kesepakatan Blasgop Tanggal 13 November 2021 Ini akan memberikan Dampak yang luar biasa Nanti terhadap ekonomi Yang bukan hanya di Indonesia Tapi dunia Nilai perusahaan Nah ini Bapak Ibu sekalian Peliw perusahaan ini adalah Kalau dibahas ini Satu SKS Khusus peliw perusahaan Ini juga dipengaruhi Oleh banyak faktor Kalau kita melakukan penelitian Nilai perusahaan itu Contoh nilai perusahaan Perusahaan kalau sudah punya value Maka harga sahamnya Di perusahaan akan naik Orang memperbutkan sahamnya Jadi bagi perusahaan Yang value-nya tinggi Gampang sekali melakukan investasi Karena dia begitu Mengumumkan menjual saham Orang sudah menunggu sahamnya Bayangkan saham nilai nominal Seribu rupiah Tapi orang bisa membeli saham itu Katakanlah Lima ribu membeli Six ribu rupiah Bisa enam kali lipat harganya Jadi kalau perusahaan mau investasi Katakanlah 6 miliar Ya cukup menjual saham Satu miliar Dia akan mendapatkan dana Yang cepat Sehingga melakukan investasi Bagi perusahaan yang Peliwnya tinggi Jauh lebih mudah Dibanding perusahaan yang Peliwnya tinggi Nah tentu apa yang membuat Peliw perusahaan ini Ya tentu banyak faktor Yang mengerlukan Kalau dia perusahaan Tentu kualiti yang paling tinggi Kualiti services Kualiti dari produknya Sama kalau perguruan tinggi Ada perguruan tinggi Yang peliwnya tinggi Orang tidak melihat harga Mahasiswa meskipun mahal Tetap dia kuliah disitu Karena dia melihat Peliwnya tinggi Anak saya kuliah di New York Di Amerika Ngambil S2 Berdatangan dari berbagai negara Karena pemilik sekolah itu Adalah Donald Trump Berapa uang kuliahnya Itu uang kuliahnya 50 juta sebulan Jadi orang-orang Yang bisa masuk ke situ Ya mungkin sama dengan Harpat Jadi Kenapa orang kesini Tidak lagi melihat harga Tapi yang dilihat itu Adalah peliw Kenapa kok Begitu menarik Ya karena Dia memiliki 150 perusahaan Dan apa namanya Di sekitar New York itu Di sektor painan Jadi semua mahasiswa Yang mendaptar Langsung bisa bekerja disitu Dan mendapatkan gaji Jadi kelihatan Uang kuliah mahasiswa mahal Tapi mahasiswa itu sendiri Mendapat gaji Karena dia Bekerja Bahkan mahasiswa mungkin Hanya membayarnya itu Hanya 25% Dari pembayaran Karena diharuskan bekerja Yang sulit Yang memang bekerja Sehingga banyak orang Dari Eropa Dari kawasan UNICEF datang Kesana untuk sekolah Dan itu tentu Karena kuotanya terbatas Ya Diperbutkan Ah ini nilai perusahaan Jadi nilai perusahaan Ini adalah Orang membeli Bukan hanya melihat Karena harganya Tapi banyak faktor Yang dilihat Kemudian yang berikutnya SDM Ya ini SDM Bukan hanya sebagai Tenaga kerja Tenaga ahli Jadi SDM Yang tentu memiliki Keahlian yang tinggi Sangat besar pengaruhnya Terhadap investasi Karena ini juga Bisa mempengaruhi Produk Jadi SDM itu Semakin Tinggi kualitas SDM Suatu perusahaan Ya tentu Hasil investasinya Tentu akan lebih baik Return saham Kemudian infrastruktur Nah inilah kira-kira Kalau kita lihat Gambarannya tadi Secara menyeluruh Bapak Ibu sekalian Gambarannya seperti ini Jadi kalau kita melihat Inilah Menjelaskan Investasi Sebagai suatu Sistem Pendekatan sistem Melihat secara menyeluruh Melihat secara Komprehensif Jadi untuk melihatnya Kita harus penggal Satu persatu Jadi ada Empat bagian besar Yang mempengaruhi Investasi ini Apa bentuk investasi Ada investasi Sektor real Dan ada Investasi Di finance Tadi saya sudah jelaskan Tidak perlu lagi Apa jenis investasi Berdasarkan waktu Yang kependek Sudah juga Jenis instrumen Tip untuk melakukan Investasi Tadi sudah disinggung sedikit Tujuannya harus jelas Dapat menilai Seberapa banyak modal Yang perlu dipersiapkan Harus memahami Risiko yang dihadapi Kita harus Mampu memitigasi Risiko itu Jangan sampai kita Masuk di bisnis itu Tidak mampu Mengembalikan Sehingga kita Tidak mampu Berprediksi oleh Sebab itu Kalau kita mau investasi Yang harus Dikaji dulu adalah Bisnis prosesnya dulu Bisnis forecastingnya dulu Dimannya Apakah diman ini Stabil atau tidak Jadi kalau kita Mengajukan ke bank Terutama bank-bank Internasional Itu yang dia lihat adalah Demand Kepastian demand Ya sama dengan PLN Perusahaan listrik swasta Menjual listrik ke PLN Dia Bersedia membiayai Tapi harus ada Kepastian PLN Membeli listrik itu Sampai 25 tahun Apapun yang terjadi Dan Kalau misalnya Katakanlah Terjadi gangguan Tapi mesin itu siap PLN tetap Membayar Itu yang dimaksud dengan Take or pay PLN tetap harus Membayar Sehingga menarik Bagi bank Karena kalau tidak Ada suatu ketika Nanti PLN Tidak membeli listrik Maka investor ini Tidak bisa mengembalikan Hutannya di bank Ya begitu juga Dengan perusahaan-perusahaan yang lain Harus memastikan Risiko terhadap Pasar Jadi market risk Risiko keuangan Risiko ekonomi Risiko perkembangan teknologi Tetapi yang paling Salah satu yang paling penting Adalah risiko market Kemudian Tentu aspek Legal juga penting Dan lainnya Karena kadang-kadang banyak investor Karena mengabaikan Aspek legal ini Sehingga Investasinya Terhambat Kita Bapak Ibu sekalian Biasa melihat Kalau turun dari Mau mendarat Pesawatnya di Jakarta Bapak melihat ke bawah Itu banyak pulau Ada pulau A Sampai pulau R Pulau yang sudah siap Dibangun Terjadi penggantian gubernur Tiba-tiba Pulau itu di stop Oleh gubernur Pak Anies Karena mungkin ada aspek legal Yang belum diperhatikan Sampai sekarang belum dilakukan Ya Karena apa? Saya mendengar Yang kita semua sudah mengetahui Disitu ada mungkin aspek administratif Yang belum terkenal Mungkin bukan selama-lamanya Tapi mungkin dipenuhi dulu itu Inilah pentingnya Investasi itu Harus memperhatikan Aspek Bukan hanya aspek keuangan ekonomi Tapi aspek legalitas Dan banyak Kejadian-kejadian serupa Di Jakarta juga pernah ada Jalan tol Sudah lama Lima tahun beroperasi Karena ada Tanah Sekaplin tanah Belum dibebaskan Yang masyarakat Melarang untuk dilewati Akhirnya ya Belakangan baru Bisa dilakukan Di Surabaya juga kami ada Jalan Ring road Yang memasuk ke Tantol Ada 2 km Tidak bisa tembus Karena masalah Legalitas Ini investasi Kalau kita membuat Perencana investasi Tidak boleh ada Aspek yang diabaikan Semua aspek harus Diperhatikan Itu Bapak Ibu sekalian Pahami regulator Jadi regulatornya Siapa regulatornya Jadi ini terutama Untuk investasi Di negara-negara lain Jadi Investor dan negara lain Itu ini Mereka harus paham dulu Baru dia masuk Acala kendentuan Yang berkaitan dengan Produk secara seksama Faktor yang mempengaruhi Saya kira tadi sudah Faktor yang mempengaruhi Return saham Sekarang penutup Jadi Sebagai kesimpulan Investasi mendorong Peningkatan demand Dan peningkatan supply Yang mampu menciptakan Augmented trade corporate Yang dapat Diwujudkan dalam Stability Sustainability Pertumbuhan ekonomi Pemerataan pembangunan Kesempatan kerja Dan kesetaraan masyarakat Jadi investasi mendorong Peningkatan Piliu edit Nilai tambah Dan peningkatan produktivitas Dalam transformasi Pengolahan input Menjadi output Jadi kalau kita Bergerak di bidang Manupakturin Misalnya Ya kita bisa Kita mampu Meningkatkan Piliu edit dan produktivitas Input menjadi output Investasi perlu Memperhatikan Kelayakan Tadi sudah dibahas Finansial Kelayakan ekonomi Dan kelayakan Aspek lainnya Investasi Mempertimbangkan Rational expectation Menganalisis masa lalu Melihat masa kini Dan memproyeksi Masa depan Investasi dipengaruhi Secara multi stage Oleh berbagai faktor Demikian Semoga bermanfaat Amin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Terima kasih Banyak luar biasa Pemaparan materi Dari Profesor Dr. Aminullah Pada hari ini ya Kita akan simpulkan dulu ya Pak Andi Benar Dari pemaparan Bapak Profesor Dapat kita pahami Bahasanya Investasi adalah Kapital expenditure Untuk mencapai Suatu tujuan Dan Profesor juga Sudah menjelaskan Tentang revolusi industri Yang prosesnya itu Dari awal Dan saat ini Dan sudah mencapai Society 5.0 Yang dimana Kita dituntut Untuk memecahkan Masalah yang Lebih kompleks lagi Benar sekali Kemudian Prof. Aminullah Sudah menjelaskan Tentang investasi Yang bisa dibagi Menjadi ada yang panjang Ada yang pendek Lalu Ketika suatu proyek itu Mau kita jalankan Tentu harus dilihat dulu Apakah social benefitnya itu Lebih besar Daripada social costnya Dan jika memang Sudah dilihat layak Dari segi finansial Kelayakan ekonomi Ataupun kelayakan Aspek-aspek lainnya Maka Dari situlah Baru kita bisa mencari Sumber dananya Apakah dari debt Ataupun dari equity Disitulah kita melihat Capital structure-nya Kemudian Tadi Prof juga sudah Menjelaskan tentang Beberapa faktor Yang mendorong Seseorang Atau suatu Perusahaan Bisa melakukan investasi Nah itu Ada Rational expectation Disitu kita melihat Prospek Kemudian adanya juga Transformasi ekonomi Interest rate Atau suku bunga Kebijakan pemerintah Dan banyak faktor-faktor Lainnya yang tadi Sudah dijelaskan Dengan sangat detail Oleh Prof Dan tentunya Bapak Ibu Bagi yang ingin Bertanya ya Pak Andi Itu akan kita Buka sesi pertanyaan Di akhir acara Setelah seluruh Pemaparan Dari seluruh Narasumber selesai Begitu ya Prof Kami izin ya Untuk sesi tanya-jawabnya Di akhir acara Terima kasih Baik Terima kasih banyak Prof Selanjutnya Kita akan mendengarkan Terlebih dahulu Pemaparan materi Jadi Untuk perusahaan yang sehat itu Misalnya nih Saya generasi sandwich Saya mau investasi Saya mau Ngecek rasio-rasio keuangan nih Saya udah Bisa nih Rowy Rowa Rowy Mungkin bisa saya hitung Cuman Untuk DER Saya ini masih penasaran Dep to equity ratio Jadi DER yang sehat Untuk perusahaan itu Kira-kira Berapa sih Prof Kira-kira aja sih Gitu Prof Ini pertanyaan yang nyambung ya Gimana caranya keluar dari Generasi sandwich Mungkin bisa dengan investasi Nah investasi itu Saya harus menghitung Return-return on investment Asset dan equity Tapi saya penasaran dengan DER ini Kira-kira Perusahaan yang sehat itu DER-nya berapa Terima kasih Prof Dan rekan-rekan semuanya Baik terima kasih banyak Pak Rio Atas pertanyaannya Jadi cara keluar dari Generasi sandwich Ya Pak Andi Kemudian DER yang Kira-kira baik Untuk perusahaan itu Bagaimana Dari Prof Teddy Terlebih dahulu Bagaimana Ya silahkan Ya silahkan Kalau Prof Ini mulai bisa menambahkan Oke Terima kasih Terima kasih Prof Teddy Jadi ini Saya singgung juga Sedikit generasi sandwich Kita ini mungkin ya Seperti saya Masih generasi sandwich juga Pak Prof Teddy Kita menanggung Yang di atas Yang dibawa Diri kita sendiri Tapi begini Pak Rio Jadi kita itu Harus mengenal Diri kita Seperti Perusahaan Pak Jadi kita itu Kalau Bapak pernah Baca buku Namanya Kurpa Life Cycle Jadi kurpa Kehidupan manusia Kalau kita itu Masih kuliah Kita kurpanya itu Masih dibawa titik nol Kalau masih sekolah Tidak ada pendapatan Pengeluaran terus-menerus Hidup dari subsidi orang tua Tapi pada saat kita Sudah selesai kuliah Sudah masuk Mulai masuk ke Pasar tenaga kerja Mulai masuk dunia kerja Sudah mendekati titik nol Bahkan mungkin Sudah break even Antara pendapatan Dan Pengeluaran Jadi kita berada Masa kalau perusahaan Ada pada Introduction Area Jadi Sudah tidak lagi rugi Tapi juga tidak menguntung Untung dunia tidak banyak Kalau kita tahun pertama Masuk dunia kerja Sebagai dosen kah Atau sebagai pegawai Atau apa Tapi Semuanya serba cicilan Karena kebutuhan kita Sehari-hari untuk diri sendiri Belum ada Kita belum masuk ke dunia Tadi generasi senit Tapi mungkin Ke orang tua kita Sudah mulai ada sedikit Begitu kita naik sedikit umur Sudah mulai bekerja 2-3 tahun Sudah mulai ada pasangan Mulai masuk kita sebagai Karena sudah mulai punya anak Kita masuk pada Masa Karena seiring dengan di kantor Mungkin kita sudah mulai Dipromosikan Dan jadi asisten manajer Bahkan sudah mulai Manajer A Disitu kita masuk Era growth Era growth ini Adalah era Kalau kita Di dalam Perusahaan levelnya Manajer Sudah bisa menghidupi diri sendiri Sudah mampu Membiayai anak Dan sudah bisa juga Membantu orang tua Itu sudah mulai Disitu yang optimal Sebagai generasi Sandwich Tetapi Jangan lupa Kita sebentar Ada namanya Masa yang dikenal Dengan masa maturity Pada saat usia kita Mendekati 56 tahun Kalau bagian negeri Atau BUMN Seperti saya Penghasilan kita Tadinya Kalau sudah manajer Naik jadi direksi Itu puluhan juta Tiba-tiba pensiu menerima SK Langsung down Hanya terima 3 juta per bulan Bayangkan Pak Kita menerima Hampir 100 juta per bulan Tiba-tiba down Seperti kita Perusahaan yang decline Mendekati titik nol Berarti kita Tidak berdaya lagi Disitu Jadi sebagai generasi Sandwich Mampaatkanlah Masa-masa growth tadi Pada saat kita Berada pada titik growth Ada titik kira-kira Disitulah Puncak karir kita Disitu dimampaatkan Siapa yang pertama Dimampaatkan Investasi tadi Kembali kepada diri sendiri Investasi kepada diri sendiri Apa? Ya tentu kita punya potensi Kalau kita punya potensi Kira-kira bisa Untuk memperkuat Pendidikan kita Ya mari kita Mungkin kita di dunia pendidikan Kalau kita misalnya Di bisnis ya Kita di bisnis Atau kalau bermain saham Seperti cerita Prop Teddy Tadi ya kita Bermain mau jangka pendek Jangka panjang Nah itu kira-kira Jadi mempaatkanlah Masa Di masa growth tadi Ketika kita di life cycle Kira-kira seperti Pak Rio ini Antara umur Kepala tiga Biasanya kalau kepala tiga Masih banyak cicilan pak Tapi kalau sudah mulai Kepala empat ya Prop Teddy ini sudah Tidak ada lagi cicilan Tapi nambah terus Tabungan di bank Nah inilah yang dimampatkan Jangan hanya tabungan Tapi investasi terus pak Ya ini hanya Agro saja Contoh apa Yang mungkin saya ingin Menceritakan sedikit Saya sudah S3 yang keempat ini Yang ketiga mau selesai Di Malaysia Ini investasi terus Memempatkan ya Karena mungkin tadi Tadi sudah masih Meskipun sudah seharusnya Diklain Tapi saya bertahan terus Di daerah growth Jadi kita bisa bertahan Di daerah growth Tidak masuk ke masa di klain Kalau kita memperbaiki itu Ya ini hanya sekedar sharing Bagaimana Memanage kita punya Masa Apa namanya Bisa memperpanjang Kita punya masa sandwich Tidak langsung ke decline Tetapi kita bisa Memperpanjang masa kita Kalau kita melakukan investasi Memperbaiki diri Otomatis kalau kita mendapatkan itu Berkat tentu menurun juga Ke yang di bawah kita Dan di atas kita Oke kembali lagi tadi Masalah laporan keuangan Jadi saya ingin menyambung sedikit Kalau kita masih investasi keuangan Ini sayangnya di Indonesia Belum jalan pak Prop Teddy Saya dulu masuk dalam tim Jadi ada di Amerika Di Malaysia bisa Di Singapura bisa Perdagangan opsi Jadi perdagangan opsi itu pak Kita bisa bertransaksi ratusan juta Tapi kita hanya membeli Hak beli Opsi itu ada dua macam Ada call option Ada namanya put option Jadi berhak untuk membeli saham Jadi kita hanya membayar Komisi saja Tapi kalau di Singapura Teman-teman Ya dia masuk di salah satu bank Dia membeli opsi Masuk di New York Exchange rate Dia beli saham katakanlah Seratus juta Tapi dia hanya mengeluarkan Mungkin hanya Satu persen dari seratus juta itu Untuk membeli hak Misalnya saya mau membeli bulan depan Harga saham A Saya datang ke bank Saya datang ke perusahaan sekuritas Untuk membeli opsi Membeli perusahaan A bulan depan Tanggal 1 Sekarang bulan ini tanggal 1 Jadi saya hanya membeli Satu persen dari seratus juta itu Jadi kita melakukan investasi itu Tidak perlu banyak modal Pak Nah itu yang banyak juga dilakukan Di negara-negara maju Atau di Hongkong Sekalipun banyak Saya lihat orang di Hongkong Itu meskipun modalnya sedikit Tapi dia transaksinya luar biasa Karena dia hanya memberi opsi Pada saat tanggal satu bulan depan Saham yang dia mau beli itu tadi Katakanlah Lebih tinggi daripada harga opsinya dia Maka dia akan beli Pada saat yang sama dia beli baru dia jual Karena dia mendapatkan keuntungan Kalau dia rugi Harga saham di pasar lebih rendah Dari harga opsi yang dia kontrak tadi Maka dia tidak jadi Dia hanya rugi di komisi 1% tadi Nah ini hanya contoh Di Indonesia kira-kira 15 tahun yang lalu Sudah ada teman-teman memprakarsai Saya pun ikut di situ Tapi saya tidak mendapatkan izin Pertama yang kedua tidak ada bandarnya Tidak ada bank yang membiayai Dan banyak lagi tantangan dari Karena dianggap itu mirip dengan judi Kalau biasa bapak ke kasino itu ada judi Kalau kita menang Bank yang rugi Kalau bank yang menang Kita yang rugi Kira-kira itu Jadi tidak ada win-win Yang ada win-loss atau loss-win Tidak sesuai dengan syariah Jadi itu mungkin Di Indonesia agak sulit Karena bukan hanya birokrasi bandar Tetapi ada masalah Religis masalah agama Kemudian yang kedua Jadi tadi menambahkan penjelasan Pak Tedi Jadi kita itu di dalam Berinvestasi di saham Juga harus melihat Lingkungan makro Contoh begini Pak Sebelum COVID Dua tahun sebelum COVID The PED di Amerika Mengumumkan bahwa Bulan September Waktu itu masih Juni Saya ikuti Bulan September Kita akan melakukan Apa namanya Akan menaikkan suku bunga Kenapa? Karena waktu itu Amerika Apa namanya ya Banyak pengangguran Jadi meningkat Banyak orang yang menganggur Dan sehingga Untuk memperbaiki ekonomi Makronya Amerika Dia melakukan Akan melakukan peninjauan Kembali terhadap bunga Artinya apa? Begitu diumumkan oleh The PED Tiga bulan lagi akan Ada suku bunga Tiba-tiba Pasar Amerika bergerak Karena orang yakin Kalau bunga naik Pasti Banyak saham-saham yang rontok Jadi berlomba orang Melepas sahamnya Tapi apa yang terjadi Bukan hanya di Amerika Pak Di Bursa IP Jakarta Tiba-tiba Bursa IP Indeks Harga saham Gak bukan menurut Kenapa? Karena pemain-pemain asin yang di Jakarta Berlomba-lomba Melepas sahamnya Lalu Berlomba-lomba ke Amerika Untuk membeli saham yang rontok Karena di Amerika Di Dow Jones Di exchange rate Amerika Itu kalau terjadi Gejolak Itu hanya Jangka pendek Harapannya Dia membeli saham yang rontok Tadi Kalau sudah normal Dia jual kembali Dia balik lagi ke Indonesia Tapi apa dampaknya di Indonesia? Ada dua dampaknya di Bursa IP Pertama Banyak orang ikut-ikutan Karena banyak saham dilepas Banyak saham yang jatuh Akhirnya pemain nasional Ikut-ikutan juga menjual sahamnya Padahal itu hanya karena Dampak tadi Pemain-pemain asin Secara masif Dia melepaskan sahamnya Dan yang kedua dampaknya apa? Dampaknya adalah rupiah melemah Nah ini saya pernah diskusikan Dengan teman-teman dari Bank Indonesia Waktu ada seminar di Trisakti Saya bilang Kenapa tidak mencontoh Malaysia? Kenapa kita melepas Kita punya market itu Open market Betul-betul liberal Tidak Karena di dalam market Financial market Ada dua pak Ada New Kenjin Ada New Liberal Kita itu New Kenjin Tapi kalau Malaysia Dia liberal New liberal Jadi begini New liberal Kita kalau Malaysia New Kenjin Karena masih campur tangan pemerintah Jadi kita membiarkan terjadi Apa yang disebut dengan Capital outflow Capital outflow ini Apa dampaknya ke rupiah? Karena banyak pemain asin Di Jakarta menjual sahamnya Harga penjualannya rupiah Ditukar dengan dolar Secara besar-besaran Tiba-tiba Rupiah menjadi melemah Itu dampak Jadi indeks harga saham gabungan melemah Rupiah juga Melemah Jadi waktu itu Kursus dolar naik Sampai di atas 12 ribu Semula sekitar 10 ribu Itu dampak daripada Tapi yang terjadi Setelah di Amerika Bulan September Saya ikuti betul Bulan September oleh The PED diumumkan Karena ekonomi normal Di Amerika Maka The PED Tidak jadi menainkan Suku bunga Pada saat itu Tiba-tiba saham lagi Di Amerika naik Pemain-pemain asin Yang tadi jadi Indonesia Dia lepas lagi Sahamnya Di Amerika Dia kembali ke Jakarta Apa yang dia dapat Dia kembali ke Jakarta Pemain asing Dia Uang yang dia bawa Dolarnya harganya sudah naik Sudah 12 ribu Yang kedua Saham di Bursa EPE Jakarta Itu masih turun Dia beli saham-saham yang rontok Lalu kemudian Pelan-pelan naik Lalu kembali lagi Indeks harga saham Kembali ke titik awal Tapi yang terjadi Rupiah Rupiah tidak bisa kembali normal Karena rupiah itu Terlalu banyak Variable yang mempengaruhi Ada namanya Neraja transaksi berjalan Ada antar negara Bank sentral itu Saling menjaga mata uangnya Jadi Dan kita itu terkait Dengan mata uang Bukan hanya Amerika Tapi terkait juga Dengan yang lain-lain Jadi kalau terjadi Gejolak Rupiah kita Itu masing-masing Negara menjaga Di Malaysia Ini tidak terjadi Karena kalau di Malaysia Ada orang Ada terjadi Kapital all flow Itu tidak bisa Karena dikontrol oleh Oleh bank sentral Saya pernah mengatakan Ke teman-teman Kenapa di Indonesia Tidak ada aturan Ya itu Itu memang peraturan kita Belum seperti di Malaysia Kalau di Malaysia Pemerintah itu Demi kepentingan Ekonomi negara Pemerintah Presiden Perdana Menteri itu Bisa mengambil keputusan Di atas segalanya Tidak ada yang berani menentang Contoh saja Bapak lihat Investasi begitu Mahathir Muhammad mengganti Siapa itu Langsung investorasi itu Dikat-kat semua Dihentikan proyek kereta api Dihentikan proyek jantol Dihentikan macam-macam proyek Dia langsung mengambil Tapi kalau di negara kita Kan tidak boleh seperti itu Begitu juga dengan Lalu lintas uang Dia bisa kontrol Karena dia menganut Prinsip New Kenjen New Kenjen itu adalah Memberi kewenangan Kepada pemerintah Untuk mengambil tindakan Ya mengambil tindakan Apabila Ada hal-hal penting Yang akan menjaga Mempengaruhi Ekonomi masyarakat Tapi kalau kita tidak menghargai Tadi Mekanisme pasar Jadi kembali tadi Yang mana yang lebih baik Debt equity ratio Jadi Pak Teddy Itu Kalau kita melihat Lamporan keuangan Debt equity ratio Sebenarnya Kalau makin tinggi Itu jangan dikira Waktu yang jelek Pak Makin tinggi Debt equity ratio Utang banyak Itu sebenarnya Kecenderungannya Ada kemungkinan Perusahaan itu sehat Karena bank bersedia Memberikan dia kredit Mam bersedia Mengeri kredit Meskipu modalnya sedikit Bahkan kalau di Eropa Perusahaan listrik Saya pernah diskusi Di EDF Perancis Karena dia Debt equity ratio Kurang dari 20% Utannya 80% Debtnya dibawa 20% Saya tanya Kenapa berani sekali Banyak utang Ya kami diberi Alokasi oleh bank Kenapa? Karena kami menguntungkan Jadi justru Bank itu mempercayai Jadi kalau banyak utang Itu bagus Tapi dilihat juga Fundamental yang lain Kalau banyak utang Tapi dia tidak bisa bayar Nah itu baru problem Jadi debt equity ratio ini Pak Penafsilannya banyak Oleh saya itu Kalau dalam penelitian Debt equity ratio itu Bisa berpengaruh negatif Terhadap return saham Atau value perusahaan Bisa juga berpengaruh Positif Nah satu lagi Kapan kita menggunakan debt Kapan kita menggunakan equity Itu dua hal yang harus dipegang Kuncinya adalah Perbandingan antara return Dari investasi Dan cost of capital Misalnya Pak Teddy Pak Rio Investasi suatu proyek Ataupun saham Returnnya 10% Cost of capitalnya Hanya 8% Mau pakai mana Modal sendirikah Atau mau pakai utang Itu yang dipegang Kalau return investasi Lebih tinggi daripada Cost of capital Gunakan utang Itu pasti menguntungkan Karena dividend dari Modal itu adalah Bagian daripada Cost of capital Jadi bunga bank Misalnya 8% Return investasi 10% Gunakan Pinjaman bank Sebaliknya Kalau return investasinya 8% Bunga bank lebih tinggi Gunakan modal sendiri Jadi itu saja Titik batasnya disitu Pak Dan kalau sama Boleh menggunakan Memilih mau modal sendiri Ataupun debt Jadi itu pilihan Kalau kita sebagai direksi Saya 15 tahun Jadi direktur keuangan Jadi itu pilihannya Cuma Kalau debt equity Kalau dia returnnya Investasi itu lebih tinggi Dari cost of capital Bunga bank Maka kita menggunakan Utang bank Kalau terjadi sebaliknya Return investasi itu Lebih rendah dari cost of capital Dikunakan modal sendiri Maka biasanya Dividendnya Tidak sekaligus dibagi Tetapi dibayar secara beransur Karena Menggunakan dividend itu Untuk membiayai investasi Sementara gitu Pak Rio Terima kasih Baik Terima kasih banyak Prof Teddy Dan Prof Aminullah Luar biasa ya Pak Andi penjelasannya Rinci Rinci Dan itu memang Benar-benar Tercerahkan rasanya Dan ada beberapa tips Yang memang Kayaknya harus dipatekin Betul Betul sekali Saya juga rasanya Tercerahkan sekali Hari ini Saya ngebebas dari Generasi sandwich Baik Gimana Pak Rio Apakah Jawaban dari Kedua Prof Sudah Cukup jelas Jelas ya Baik Luar biasa Kami mohon maaf Sekali Kepada Bapak Ibu Yang lain Yang ingin Bertanya Karena kita Sudah Melewati Batas waktu Yang dijadwalkan Dan nanti Kita akan lanjut Lagi ke sesi paralel Maka Untuk sesi tanya-jawab Akan kita cukupkan Sampai disini Ya Pak Andi Mungkin Kalau ada Bapak Ibu Yang lain Yang punya pertanyaan Dan ingin berkonsultasi Dengan narasumber-narasumber Kita Boleh silahkan Dihubungi Secara personal Ya benar sekali Oke Sebelum kita mengakhiri Acara kita hari ini Di sesi Sementara Nasional Kita Kita mau Sesi dokumentasi dulu ya Pak Andi ya Ya benar sekali Jadi kami memohon Untuk seluruh Hadirin Untuk bisa mengaktifkan Kamera-kameranya Videonya diaktifkan Karena tim panitia disini Akan merekod Sesi dokumentasi Jadi silahkan Bapak Ibu Yang mau sisiran Merapikan jilbabnya Mau lipstickan sedikit Boleh Ayo Bapak Ibu yang lain Yang belum aktif Kameranya Boleh dibantu Untuk diaktifkan Karena kita akan Masuk ke sesi dokumentasi Karena tim operator Kita akan merekod Semua Peserta Yang ada Disini Pada hari ini Oke Baik Dari tim operator Sudah Siap ya Boleh dibantu Lambaikan tangan ya Silahkan Dilambaikan tangannya Bapak Ibu Lambaikan tangan Lambaikan tangan Cantik gitu ya Iya Cantik dan ganteng Oke Baik Terima kasih banyak Bapak Ibu Dan tentunya Kita mau mengucapkan Terima kasih Terima kasih yang sebesar-besarnya Untuk ketiga narasumber kita Pada pagi hari ini Yaitu kepada Bapak Profesor Dr. Haji Aminullah Asagaf SEMS MMM Kemudian ada Ibu Profesor Dr. Sri Indarti SEMSI Dan Profesor Dr. Teddy Chandra SEMM Kami ucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada tiga narasumber kita Yang luar biasa Terima kasih Prof Terima kasih Ya Dengan demikian Berakhirlah sesi pertama Dari acara kita Pada hari ini Dan acara akan Dilanjutkan Dengan sesi kedua Yaitu sesi paralel Dimana Pemakalah Melakukan pemaparan penelitian Dan Bapak Ibu Pemakalah Akan dibagi Menjadi 10 breakout room Silahkan Bapak Ibu Peserta Untuk dapat join Ke breakout room Masing-masing Sesuai daftar Yang sudah di-share Tim Panitia Di grup WhatsApp Kemudian Untuk Bapak Ibu Peserta Yang nantinya Sudah selesai Melakukan presentasi Dimohon dapat Kembali ke main room Setelah pemaparan selesai Jadi nanti yang di-click Bukan leave meeting Tapi leave breakout room Karena Bapak Ibu semua Harus kembali ke main room Kita akan mengumumkan The best paper Dan best presenter Di main roomnya Jadi mohon Kembali lagi ke main room Oke Terima kasih Prof Teddy Sampai ketemu Sampai ketemu Prof Terima kasih Moderator Terima kasih Terima kasih banyak Prof Terima kasih Saya leave ya Baik Terima kasih banyak Prof Terima kasih Baik Bapak Ibu Kita lanjutkan Ke Sesi paralel Pada jam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih